Kembali di Kompasian Saudara, proses pemindahan jenazah pilot helikopter PKIWN milik PT Intan Angkasa Air Service terus dilakukan. Tim gabungan TNI-PORI diberangkatkan ke Distrik Alam Papua Tengah untuk membawa korban. Tim gabungan TNI-PORI akan diberangkatkan ke Distrik Alam Papua Tengah untuk membawa jenazah pilot Glenn Malcolm Conning. Korban adalah pilot helikopter yang mengangkut tenaga kesehatan yang dibunuh kelompok kriminal bersenjata. Pemberangkatan akan menggunakan tiga helikopter yang mengangkut tim Satgas Nanggala, Satgas Damai Kartens, dan tim Inafis Satreskrim Pores Mimika. Jenazah saat ini masih berada di Bandara Alamah, tepatnya dalam helikopter. Sementara para korban selamat berada di Puskesmas. Dan berapa banyak? Dari Satgas Nanggala, ke-15, tiga helikopter dipersiapkan untuk persiapan evakuasi. Yang sudah berangkat ada berapa helikopter, belum ada? Belum ada, kita masih menunggu cuaca di atas. Apakah pemerintah setempat seperti Kepala Puskesmasnya juga akan dilibatkan kemudian? Tidak, ini karena cara evakuasi. Tidak ada masyarakat yang akan dilibatkan. Helikopter Intan Angkasa Air Service, nomor registrasi PKIWN mengangkut enam penumpang. Hilang kontak kemarin saat berangkat dari Bandara Moses Kilangin, kota Timika, menuju distrik Alama. Satgas Damai Kartens memastikan pilot asal Selandia Baru, Lian Malcolm Conning, tewas ditembak kelompok bersenjata. Helikopter yang dipiloti oleh Glenn Malcolm Conning, dan ditumpangi empat tenaga kesehatan, serta dua anak berangkat dari Bandara Moses Kilangin, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menuju distrik Alama. Pilot helikopter milik Intan Angkasa Air Service tersebut ditemukan meninggal dunia, sementara enam penumpang berhasil dievakuasi. Polres Mimika menyelidiki penyebab pasti pilot helikopter yang ditemukan meninggal dunia saat tiba di distrik Alama. Bahwa pilot helikopter yang kedua, yang sekarang lagi di Indonesia, itu menyatakan pilot helikopter dari Mas Kapai Intan itu masih di dalam helikopter dan pendapat bercak darah. Setelah kita perhatikan, kita sempat berkomunikasi sebentar, dan pilot itu sementara masih dinyatakan meninggal. Tapi kita belum berani memasuki penyebabnya. Penyebabnya belum tahu. Dan ini masih informasi awal ya, karena untuk penumpang itu selamat semua lagi dievakuasi di pusket mas. Enam penumpang selamat dari insiden helikopter di distrik Alama Papua Tengah, yaitu Kolairak Guijangge, Tenaga Kesehatan, Hasmaya, Bidan, Demianus Pakage, Tenaga Kesehatan, dan tiga anak-anak, yaitu Fernie, Nami, dan Hafidan. Semuanya selamat dan saat ini dievakuasi ke pusket mas terdekat. Sementara satu pilot meninggal dunia, yaitu Glenn Conning Malcolm. Satgas Damai Kartens memastikan pilot asal Selandia baru itu tewas ditembak dan helikopter dibakar oleh KKB di distrik Alama Mimika Papua Tengah. Humas Kasatgas Damai Kartens, Kompes Bayu Suseno, mengatakan saat tiba di bandara, pilot dan penumpang dikumpulkan di lapangan. Sebelum pilot ditembak, sempat terjadi cetok antara KKB dan pilot. Sementara penumpang yang selamat berhasil dibawa oleh warga ke pusket mas Alama. Pilot yang merupakan warga negara New Zealand membawa empat orang penumpang terdiri dari dua orang laki-laki dewasa, satu anak, dan satu bayi. Mereka merupakan tenaga medis yang ada di distrik Alama, terbang menuju ke distrik Alama. Tiba di lokasi, di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok korang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Distrik Alama melupakan distrik yang terisolir, dia hanya bisa dijangkau menggunakan akses ke darah saja. Pihak Satgas Damai Kartens pun mengutuk aksi keji terhadap korban. Perbuatan KKB yang masih menyandar pilot Susi Air, Mark Mertens, dan kabar KKB yang hendak melepaskan pilot itu, dinilai hanya propaganda belaka. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui situasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Salamawati, di lanut Yohanis Kapiau, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Salamawati, untuk saat ini, bagaimana kondisi para korban, yang juga para tenaga medis yang saat ini dibawa oleh pihak gabungan TNI-Pori? Selamat siang, Harjono dan juga Saudara. Dapat kami laporkan, hari ini akan dilakukan evakuasi terhadap para korban yang selamat, di mana terdapat enam korban yang selamat yang terdiri dari empat tenaga kesehatan, satu bayi, dan satu anak-anak. Berikut identitasnya yakni Koraliad Gujang G, Demianus Pakage, Naomi Kamu, Hasmaya, Fernie, dan Hafidan. Seluruh penumpang ini dilaporkan dalam kondisi selamat, namun dalam keadaan masih trauma, Harjono dan Saudara. Perlu diketahui, para penumpang ini, menggunakan helikopter milik PT Intan Angkasa, PKIWN dari Timika, berangkat menuju ke Distrik Ilama Kabupaten Mimika. Harjono dan juga Saudara, informasi terbaru dari Kepala Puskesmas, yakni Saulus Poknainggo, bahwa para penumpang ini merupakan petugas Puskesmas yang memang bertugas di Distrik Alama ini. Dan kemudian mereka ini akan menggantikan empat rekan lainnya yang ada di Distrik Alama yang akan turun ke Kota Tintika. Harjono. Ya, Salamwati. Untuk saat ini, bagaimana upaya dari tim gabungan TNI Polri untuk menangkap dan memburu kelompok kriminal bersenjata, terutama di kawasan Distrik Alama? Baik. Harjono dan Saudara, saat ini aparat TNI Polri serta jajaran Polres Mimika melakukan upaya penegakan hukum dan pengejaran terhadap pelaku. Namun untuk sampai saat ini, pelakunya sendiri belum dapat disampaikan secara pasti dari kelompok mana. Harjono dan juga Saudara, tadi informasi tambahan, sekitar pukul 11.48 WIB telah dilakukan evakuasi terhadap jenasa pilot yakni Glenn Malcolm Conning menggunakan posawat milik TNI. Harjono dan juga Saudara, jenasa Malcolm Conning ini dievakuasi langsung dari dalam posawat, dari dalam, maaf, dari dalam helikopter yang ia bawa di Distrik Alama. Dan untuk informasi terbaru, ditugaskan dari tim yang melakukan evakuasi bahwa untuk kondisi helinya sendiri masih dalam keadaan utuh. Harjono. Baik, kita harapkan bagaimana juga dengan kondisi korban dan juga pemulangan terhadap korban pilot pesawat asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Conning. Dan terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompasivi, dari Lanut Yohanis Kapiau, Salmawati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.